Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Seiful Zaman Nah saat ini kita mendengar sebuah kabar yang virah Tentang seorang wanita yang protes keras saat dilarang lewat Akibat diperlakukannya aturan ganjil genap Dan dengan sangat eroganya wanita ini mengatakan Kalau dialah yang membuat aturan tersebut Wanita ini bernama Viany Limardi Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Satu hal yang membuat saya penasaran Arogansi yang dimiliki oleh Viany Limardi ini berasal dari mana? Kan kita tahu saat seseorang ini bersikap sombong, arogan Ini ada sebab-musababnya Bisa jadi ini terjadi? Bahkan saat seseorang ini tidak punya apa-apa Misalkan orang-orang kaya, bukan orang pintar dan sebagainya Bisa jadi dia sudah arogan duluan Nah, Viany Limardi ini kenapa? Apakah karena dia seorang OKB? Apakah karena dia adalah seseorang dengan gelar yang tinggi? Ya kita coba cari tahu di konten berikut ini Sebelum kita lihat bagaimana sosok perempuan yang siapa namanya tadi? Viany Limardi Ya, Viany Limardi Kita lihat dulu partai asalnya PSI Kita tahu bagaimana anggota PSI dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari berita ke berita ini Selalu membuat kontroversi-kontroversi yang bikin kita tuh nyengir gitu Nyengir saking anehnya, saking kontroversialnya gitu Nggak masuk gitu ke otak kita sebagai rakyat jelata Apalagi orang yang tidak pintar seperti saya Merokok bukan sesuatu yang semua orang kontra terhadap hal tersebut Ya kita tahu sendiri kalau Kiai-Kiai NU menyatakan Kalau merokok itu ya silahkan, boleh Paling maksimal ya makruh gitu Nah, akan tetapi yang namanya merokok ini Ada etikanya, ada tata caranya, ada adabnya Akan tetapi di video yang berikut ini dengan judul viral video anggota PSI merokok saat rapat resmi DPR DDKI Kita menemukan kalau Viany Limardi ini ketahuan merokok Saat rapat resmi Dewan Parlemen ke Bon Sirih Kita lihat dulu videonya Video yang menjadi penyesatan di UF sekarang Karena Video yang menjadi penyesatan di UF sekarang Karena Nah di video tersebut terlihat bagaimana dengan cueknya Ibu yang satu ini merokok saat yang lain sedang berbicara Dan ini adalah rapat resmi Dimana yang berada di ruangan tersebut tidak semuanya merokok Ya tolonglah, hargai juga orang-orang yang ada di ruangan tersebut Lagian merokok itu tidak sopan saat sedang rapat resmi Jadi silahkan apabila Anda ingin merokok Merokoklah di saat-saat nyantai Di saat-saat tidak ada hal-hal yang resmi seperti itu Atau kaburlah dulu ke WC gitu Kalau nggak tahan-tahan banget Emangnya kalau ibu yang satu ini tidak merokok kiamat gitu? Kan enggak Iya enggak? Atau misalkan kalau tidak merokok bibirnya jadi pindah ke jidat Enggak, iya enggak? Tahanlah dulu sebentar Merokok aja nggak bisa ditahan Apalagi keinginan untuk melakukan hal-hal yang lain Nggak tahulah saya ngomong apa Ya pokoknya Adab, etika, seorang anggota Dewan itu harus terlihat Harus ditunjukkan Saat sedang rapat ya adabnya mana, etikanya mana Itu tunjukkan, tolong Rakyat jelata ini ingin melihat Pemimpin-pemimpin yang beradab dan beretika Seperti ini, ya Allah Lalu ada ini berita lainnya ya Kita lihat dari Warta Pelita Ini berita tahun 2018 Viany Limardi SH, calak DPRD DKI Jakarta Utara 3 Memaparkan tentang keadilan sosial Dalam diskusinya Wow, luar biasa Nah, dia menyatakan seperti Apabila saya terpilih nanti Saya bisa menggunakan perangkat-perangkat daerah Yang bisa kita lakukan Sesuai dengan peraturan-peraturan daerah Dan sudah ada Tergantung pada permasalahannya Tambah Viany Dia pun mengatakan Sebenarnya kita tidak butuh penambahan undang-undang Tetapi yang kita butuhkan adalah pelaksanaannya Bagaimana kita melaksana peraturan yang sudah ada Yang saya pikirkan kiranya sudah cukup komplit peraturan yang ada Hanya kita tegakkan dan itu harus kita kerjakan Ya kan? Kita lihatlah disini bagaimana janji ibu Waktu masih jadi calon anggota dewan ini Begitu manis Manis sekali Tapi ya bagaimana ya? Aduh Kan ibu sudah bilang tuh Dijanji kampanyenya Kalau aturan yang ada di DKI Jakarta ini Sudah tidak usah ditambah-tambah lagi Sudah tidak usah dimainin-mainin lagi Sudah bagus Tinggal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Nah ibu Ibu Sebagai orang sudah berjanji Tolong Ya Laksanakan janji itu Tolong Aturan yang sudah ada Taati dengan sebaik-baiknya Gitu aja Selesai Iya Mudah-mudahan Untuk kedepannya Para anggota dewan yang terhormat Para pemimpin rakyat jelata seperti kita yang terhormat Tolong Tolong Anda terpilih bukan karena Anda bagus Bukan karena Anda kaya Bukan karena Anda pinta Tapi karena kalian dipilih oleh rakyat seperti kami semua Udahlah Hilangin itu Arogansi Tunjukkan pada kami Kalau kalian adalah orang-orang yang beretika dan beradab Penuhi janji-janji politik kalian Kalau tidak Kita lihat saja nanti Suatu saat Keadilan akan ditegakkan Kalau tidak di dunia Di akhirat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Listing Terima kasih.